Katanya tadi maaf ya, tadi saya nanya. Katanya dia gak mau nikah, tadi nanya, maaf loh. Apakah gara-gara orang tuanya berpisah? Kata dia, iya mah. Nggak, saya bilang. Itu beda-beda lu. Sebelum cerayanya. Sebelum cerayanya juga gue udah pemikiran gini kok. Gak mah, tadi dia bilang gini. Iya kalau kita makanan, maksudnya kita kasih makan. Badan kita kan bisa gendut. Nah, sekarang sesuatu makanannya. Nah, dia ngomong gitu mah. Dia ngomong gitu mah. Dia ngomong gitu mah. Dia ngomong gitu mah. Ada cause and effect lah ya gue. Makanya saya bilang kepahitan tetap ada. Jadi mungkin karena berjalannya waktu, dia juga mulai eksplor diri. Dia liat, nanti sampe tahunnya pasti kalo dia cewek yang baik juga dia mau. Enggak. Enggak. Tapi harapan seorang ibu, sebetulnya kesian tuh pengennya apa? Pasti pengen nikah juga kan ketemu wanita yang tepat kan, ma? Iya pada akhirnya juga kalo sampe sekarang dia makan dia apa. Sekarang kan kalo dirumah, ma ada makan apa? Ma ada makan apa? Ma, lu masih minta ma lu. Iya. Masaknya dari jadinya. Ma, any food. Any food, ma. Oke. Ya udah. Nanti suatu saat kan istrinya yang jagain. Perlu seseorang untuk jagain. Pembantu aja bisa masak. Ah, siapa sih? Pembantu ah. Jadi ma lu dianggap pembantu, ini gimana? Enggak. Maksud gue kayak kalo ga ada orang juga lu akhirnya pembantu masak buat lu. Tapi kan pembantu ga bisa ngasih anak. Siapa bilang gua mau anak. Hah? Hah? Dia ga mau punya anak. Gua mau punya anak-anak. Ma, ma. Musing, ma. Aku musing, ma. Aku musing, ma. Ma, ma. Ma. Ini gimana sih anaknya? Ya sekarang dia udah ga mau nikah. Sekarang dia ga mau punya anak. Oh, dia ga mau punya anak lah. Masa ga nikah, punya anak gimana? Raffi aja berapa anak? Aku udah dua, aku mau banyak mah anaknya. Aku udah lima. Aku udah lima. Sekolahin lah anak aku. Hei beda ini urusan. Lu kenapa jadi minta duit? Dia minta duit. Tapi pengen punya cucu ga dari sana sebetulnya? Ya siapapun yang menikah pasti saya mau cucu. Oh. Gue tanya nih, lu sayang ga sama nyokap lu? Sayang. Sayang banget ga? Sayang. Kalau nyokap lu minta sesuatu, lu sebagai anak pasti ngabulin ga? Engga, belum tentu. Hah? Buat kebaikan ibu kan gue pasti ada konsiderasi gue. Hah? Pikir-pikir dulu lah masalahnya. Jadi tergantung apa? Ya maksudnya kalau masalah kesehatan atau apa ya, saya pasti nggak boleh. Tapi nih... Emang kalau masalah gue nikah, punya anak kan itu pilihan hidup gue. Iya juga sih. Kan tak dipaksain ke gue. Gue jadi omelin deh gue. Jadi omelin. Gak, tapi sebenernya yang diomongin itu masuk akal ya. Tapi kan sesuatu yang sebetulnya kita tuh... Ya masalahnya kan kalau misalnya orang tua nih mau nih punya cucu nih. Yaudah nih gue nikah deh, gue ga siap nih, gue nikah aja nih cari istri. Kan nanti kita melibatkan berapa banyak orang, gak cuman perasaan enggak gua. Terlalu banyak mikir. Perasaan anak gua, perasaan diri. Lu dengar ga kata sama lu lu terlalu banyak mikir? Kan maksudnya nyokap lu gini, kalau udah menemukan nanti yang tepat, bener gak mah? Ya sekarang ngomong-ngomong juga percuma. Gak ada yang tepat sih. Ngomong-ngomong ini lah. Itu yang tepat emang terserah lu. Lu yang decide sendiri, ini yang tepat buat gua. Itu mah pikiran lu sendiri subjektif banget. Yang tepat tuh aku. Gomelin lagi kan gue sama dia kan. Mau dengan dia. Ma-ma-ma-ma. Mau nanya, mau nanya. Maaf ya, kalo ngeliat Sante tuh inget bapaknya ya. Aaaah siir panasanya. Cuman. Gak begitu. Gak-gak. Cara berapi-apinya gitu loh mah. Iya. Gak inget saya. Pahit juga rupanya. Jod. Pahit banget. Aduh. Emang anak duraka ya gue. Ya lu anak baik. Saya lu anak baik. Saya cuma inget anak kok. Ya. Mama cuma inget anak. Ya 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 ya.